Jaka Sembung dalam naskah babat carini Jaka Sembung adalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh Jair Warni. Melalui komiknya yang berjudul Bajimiren, ia menciptakan tokoh yang disebut Jaka Sembung. Komik dengan mengangkat tokoh utama bernama Jaka Sembung itu dibuat pada tahun 1968. Belakangan komik Bajimiren itu kemudian populer di masyarakat, bahkan tokoh Jaka Sembung ini dianggap sebagai tokoh panutan kala itu. Jair Warni menggambarkan sosok Jaka Sembung sebagai seorang pandai silat, nama aslinya Parmin. Si Parmin berasal dari Kandang Haur, sekarang bagian Indramayu. Disebut Jaka Sembung karena si Parmin ini dahulu belajar silat di Gunung Sembung, nama lain dari Gunung Jati Cirebon. Jaka Sembung juga digambarkan oleh Jair Warni sebagai pahlawan pribumi yang menentang kesewenang-wenangan Belanda di Kandang Haur. Ia banyak menolong rakyat dari kekejaman Belanda, akan tetapi karena ia pandai silat sulit sekali bagi Belanda untuk menangkap Jaka Sembung, Belanda menggunakan berbagai cara untuk menangkap Jaka Sembung salah satunya dengan menyewa pendekar silat bayaran. Jaka Sembung mempunyai kekasih bernama Rojia, keasihnya ini rupanya pandai silat juga, kekasihnya sering merampok Belanda dengan cara menjadi ninja hitam di malam hari, sehingga Rojia ini dijuluki juga sebagai bajing ireng oleh Belanda, maksudnya bajingan hitam. Saking populernya komik bajing ireng, dunia perfileman Indonesia waktu itu membuatkan film layar lebarnya, film pertama tentang Jaka Sembung itu diberi judul Jaka Sembung Sang Penakluk, film itu dibuat pada tahun 1981. Film Jaka Sembung Sang Penakluk rupanya meledak di kemari orang, maklum tokoh utama dalam film itu dibintangi oleh Beri Prima, artis ganteng balasteran Belanda Sunda, adanya film Jaka Sembung yang beredar di masyarakat membuat kepopuleran tokoh Jaka Sembung ini menjadi-jadi, banyak orang yang M. yang anggap bahwa tokoh fiksi itu benar-benar ada, begitulah anggapannya, meskipun sebagian orang percaya bahwa tokoh tersebut merupakan tokoh nyata, pejuang asal kandang haur, penulis dari dulu menganggap tokoh itu hanya fiksi atau karangan dalam komik saja. Namun, selepas penulis membaca babat cari nging, sepertinya anggapan penulis pada tokoh Jaka Sembung dan istrinya yang dijuluki bajing ireng itu mulai meluntur, dalam kata lain penulis tidak benar-benar yakin bahwa Jaka Sembung itu merupakan tokoh hayalan. Sebab dalam babat cari nging disebutkan mengenai tokoh yang bernama Jaka Sembung, di mana tokoh itu rupanya mempunyai seorang istri yang bernama Rojia, istrinya itu katanya berjuluk bajing ireng, dalam petikan babat cari nging di atas jelas memberitakan mengenai tokoh Jaka Sembung, bukan begitu. Sepertinya penulis rehat dulu sebentar untuk menelisik dan mengetahui kapan babat cari nging ini dibuat, dan siapa penulisnya ini yang sedang ditelusuri, sehingga nantinya diketahui lebih tua mana antara komik bajing ireng dengan babat cari nging. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!